Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ini ada service panggilan ini kita di service panggilan punya teman ini ini TV Piccolo jadi kerusakannya sub ya sub Piccolo kerusakannya protect jadi kita nyalakan sepatnya sebentar kemudian mati lagi ini untuk TV-TV sub ini ya ini sering kayak gini oke langsung kita cek kita buka dalamnya oke sebelum kita buka kita cek dulu ini ya kita cek tipe atau modelnya 21 FS F250 E3 modelnya itu ya seperti biasa kita copot mesinnya ini ya biar enak tercahiknya jadi nanti kita cek dulu elko-elkonya yang biasa sering rusak dan juga mungkin resistor-resistor ya oke sebelum kita cek kita catat dulu data-datanya mungkin ada teman-teman yang bisa membutuhkan pertama bagian regulator atau power supply dulu ini pakai STR ini mudah-mudahan kelihatan pakai STR W5453A STR-nya kemudian untuk flybacknya menggunakan JF0501 strip 32601 teman-teman teman-teman kemudian IC vertikal LA78040 itu IC audio LA LA42032 ini saya kira yang penting itu ya untuk IC kroma EX0927WG ZZK itu IC kromanya oke saya kira itu saja yang pokok ya yang kita yang bisa sering misalnya kromanya standar ya sekarang kita ukur LK-nya pakai ESR metrik seperti biasa kita ukur bagian vertikal dulu disini ya oke seperti seperti biasa ya kalau mentok nanti berarti bagus ini ya untuk mengukur LK-SR meter kita kalibrasi dulu kita mentok kayak gini berarti bagus oke kita ukur LK-nya bagian vertikal ini untuk rendah vertikal ini ada 100 micro 50V bagus terus kemudian di LK-nya untuk mensupply video ketangan video maksudnya 180V bagus ya bahasa indonesia 10 micro ya kalau sub 33 micro 250V 22 micro 250V terus ini ada yang lain terus kita selanjutnya ke bagian power supply sekunder ini 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 juga saya ada yang merusak yang terlalu kecil disini setelah IC tab listen ini masih bagus oke saya kira masih bagus semua koknya oke untuk selanjutnya kita cek resistor-nya yang juga sering rusak ini ada di bagian ini ya sekitar ini ya ini sekitar kalau tidak salah ini proteksi juga dari untuk tegangan video ini ya oke ini ada resistor oke kita ukur posisi multimeter ya untuk mengukur ohm untuk tahanan dan ternyata memang sudah putus ya teman-teman oke jadi sudah putus ini jelas-jelas kita ganti posisi di ini ya R625 memudahkan hanya ini saja yang rusak R625 kita ganti ya oke kita ganti ya 180 kilo boom resistor-nya ini oke teman-teman sekarang kita pasang lagi ke CRT-nya ini kita coba mudah-mudahan langsung normal R625 oke sekarang kita coba kita nyalakan ya mudah-mudahan langsung normal oke sip sudah tidak protek lagi terus kita lihat di layarnya sudah ada raster kita coba antena Oke gambarnya sudah bagus tinggal suaranya oke sip alhamdulillah teman-teman sudah normal ya jadi masalahnya itu ya tadi bagian tadi resistor yang rusak dan menyebabkan protek oke demikian teman-teman semoga bermanfaat cukup sekian dulu sip tunggu lagi video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati